Perbarui ilmu islam kamu bersama Reli Juan di tv1news.com dan TV One Konek Kenapa? Kok dateng-dateng? Dateng? Dateng-dateng memang dateng Mas Bedu, dateng-dateng sebel Iya kenapa dateng-dateng sebel? Ada masalah di rumah jangan dibawa ke tempat ini dong, ke rumah mamah dede Gini Mas Bedu, Ipe mau cerita boleh ya? Boleh kan setiap hari Ipe cerita mulu Ipe lagi kesel sama Tante Ipe Tante Ipe? Dia orangnya sensi banget Oh ya? Mal dong orangnya Keren Mas Bedu ya Sensi itu maksudnya gampang marah, sensitif maksudnya Iya dia itu mudah-mudah gampang banget marah gitu Mas Bedu Kalau dilihat sih memang dia udah agak berumur ya Dan kata saudara yang lain dia udah memasuki masa monopaus 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 Oh jadi monopaus 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 itu sendiri Monopaus berhenti Paus berhenti Sudah waktunya dia berhenti sendiri Berhenti sendiri, kagak dia nemenin ya kasihan ya Iya, namanya wanita memang ada masa-masanya yang kadang-kadang dia juga apa namanya Hormonnya itu ada sedikit perubahan Perubahan hormon Perubahan hormon Jadi Cuman mungkin beda sama wanita hamil sama wanita monopaus ya Iya, bagaimana yang lebih ngerti Assalamualaikum Waalaikum salam Waalaikum� tante Ipah tante Ipeh dia kayaknya udah memasuki masa monopaus jadinya dia keseringan marah masensi-sensi banget emang begitu maka misalnya wanita monopaus nggak sama ya sama ya sama wanita mengalami monopaus iya monopaus udah nyanyi belum belum iya makanya dulu setiap manusia tua atau muda meskipun atau kaya pastilah punya masalah tapi semuanya dan membawa hikmah itulah ujian dari Allah dan kuasa kesini aja rumah mama teteh kesini aja perbaik cerita kesini aja perbaik cerita bersama-sama kita jadi berkat insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pemirsa TV dimanapun anda berada Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita tentunya di rumah mamah dede wanita monopaus tapi jujur budu juga nggak terlalu mengerti mah monopaus gitu mah ciri-cirinya bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh subhanaka la ila malana illa ma'allantana innaka antal alimul hakim Allahumma salli wa sallim ala sayyna muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azuma'in wanita monopaus yang namanya perempuan ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kudrut idrodatnya Allah ada yang namanya mensruasi tapi dengan kudrut idrodat Allah pula tidak semua perempuan mengalami mensruasi tidak semua ada perempuan yang seumur hidup headnya sekali ada yang dua kali ada yang tiga kali ada yang tidak pernah head sama sekali mereka maaf tidak punya anak ini kehendak Allah karena Allah lah yang menghendaki seseorang menjadi mandol ini kehendak Allah ada perempuan paling cepat head usia sembilan tahun artinya kalau anda punya anak punya cucu punya ponakan sebelum usia sembilan tahun dia udah head bawa ke dokter kandungan mungkin ada kelainan ada perempuan pertama head sepuluh tahun 18 tahun 20 tahun tidak sama yang namanya head paling cepat seri semalam ada yang dua hari ada yang tiga hari kebanyakan enam hari atau tujuh hari paling lama 15 hari nah ini pertama head yang namanya head ini tanda orang yang balik rasulullah sesama bersabda tanda balik ada empat yang pertama kalau dia perempuan head paling cepat usia sembilan tahun yang kedua kalau sudah mimpi campur suami istri yang ketiga kalau sudah usia 15 tahun head belum mimpi campur suami istri belum usia 15 tahun baik tanda yang keempat sudah numbuh bulu sekarang yang namanya kita manusia kan berjalan sesuai umur kita setiap hari kita melangkah dari minggu ke bulan bulan ke tahun dan seterusnya datang saatnya yang sedang kita bahas manopos yang namanya manopos seorang perempuan berhenti head head yang biasanya datang punten tidak sama bahkan yang namanya ulama shafi'iyah hanapilah hanabilah hanapiyah ini mereka mengatakan rata-rata perempuan menopos itu antara 50 sampai 60 tahun perempuan yang menopos saya punya teman 35 tahun sudah berhenti head karena dia mulainya ada usia 9 tahun jadi tidak sama tiap orang headnya mulainya tidak sama stopnya juga tidak sama tidak sama jadi tidak bisa kita menyamakan yang namanya satu orang dengan perempuan yang lain disamaratakan tidak karena masing-masing bahwa kebiasanya sesuai dengan kehendak Allah kan bukan kehendak kita ketika seorang perempuan sudah selesai dia tidak head lagi dia tidak punya anak tapi ulama-ulama shafi'i hanapi hambali dan seterusnya mereka mengatakan rata-rata usia 50 tahun sampai 60 tahun itu manopos disitu tapi sekali lagi kembali kepada individu bersangkutan biiznillah dengan izin Allah suruh pengen membuktikan ada orang yang melahirkan usia 62 tahun ada kalau seandainya pakai rasio manusia nah kok bisa usia 62 tahun lahir tapi Allah berkandang saya punya jamaah dari usia 30 terus berusaha diurut direfleksi dipijit saking pengen punya anak minum pel, minum jamu, minum kapsul, segala diminum saking pengen punya anak stop ternyata usia 52 tahun baru melahirkan sehat segar buger normal itu Allah berkandang sementara teori dokter dan mengatakan kalau usia 38 40 melahirkan resiko tinggi bahaya yang lebih banyak tapi rasio manusia berbeda dari rasinya Allah inama amruhu iza aroda syai'an ayyaku laluhukun payakun jadi tingalkun payakun dua huruf selesai masalah kita lihat ketika seorang perempuan sudah monopos biasanya dalam tanda kutip nafsu birahinya kurang gairahnya sudah berkurang hormon estrogennya sudah kurang sehingga pelumasnya kurang jangan ketawa kita ngomong beneran pelumasnya kurang jangan anda kaum laki-laki mengiriak kalau istri anda sudah monopos sudah gak bisa berhubungan tidak cuman hormon estrogen yang kurang anda dipersiapkan para ahli sudah membuat pelumas kaya oli apa yang harus dipersiapkan oleh seorang perempuan sadar saya manusia biasa perempuan dengan kudrot ada awal menstruasi ada akhir menstruasi kalau kita siap mental lahir batin apa yang terjadi dengan tantenya ipeh tidak akan terjadi bentar kenapa jadi sensi kata ipeh gampang marah gampang tersinggung orang ngomong apa-apa baper perasaan dia artinya orang seperti ini tidak siap mental bahwa saya sudah usia sekian sudah saatnya berhenti head manopos dia tidak siap mental kalau orang yang siap mental dia siap lahir maupun batin usia saya sekian pengalaman orang-orang teman-teman tetangga saudara saya usia sekian sudah berhenti head saya pun terima karena semuanya adalah izin Allah ini semuanya diizinkan oleh Allah menghadapinya dengan iman kepada Allah memang saatnya berhenti kenapa jadi baper kalau baper dia tidak nerima takdir Allah namanya tidak beriman baik setelah ini kita lanjutin lagi dan pemirsa jangkram mana-mana tetap bersama kami di rumah Mama Dede baiklah kita kembali lagi di rumah Mama Dede wanita monopos berarti masih bisa Jadi ketika seorang perempuan Monopos Yang pertama siap mental Sudah saatnya saya berhenti head Sekian lama saya sudah head Dua Kita yang namanya perempuan monopos Makan harus lebih Menjaga asupan yang kita makan Yang bergiji Kalau dulu zaman mama itu Empat sehat, lima sempurna Yang penting sehat Apapun, tapi jangan berlebihan Saran saya lagi Olahraga yang cukup Tapi tiap orang Kebutuhan olahraganya berbeda Boleh jadi dengan kita ngepel Ngelap-ngelapin lemari Ngelap-ngelapin kaca Terus atas lemari, rapihin tuh isi lemari Itu sudah olahraga Boleh jadi yang selama ini Pembantu, ngelap rumahnya gak bersih Kita tuh rogoh-rogoh ke kolong-kolong Itu pun sudah olahraga Atau boleh jadi Kalau semua anda sudah terlayani oleh Pembantu ada oleh orang lain Silahkan olahraga Sesuai kebutuhan usia anda Saran saya Punten Ketika kita sudah usia 50-60 Dan jangan menor-menor Kagak pantas Nenek-nenek usia berapa Merah Kan yang hijau Ya ilaha ilah Biasa aja Kale Orang juga jadi bingung Jadi maaf Saya punya teman Suka dadaan banget Merah kan yang hijau Sakit lah di rumah sakit Mamah paling duluan Di kelas yang mana Ibu Anu Jangan gue sebut Ntar dia ngede Gusti Kagak kenalin tau Karena hari-hari Biasa Uduh Alis sampai kayak belut Iya Munyong Mani onyoy Pas sakit Kapan kagak di bedak-bedak Akan Mengpelehe Jadi kita kagak kenalin Gusti Aslinya begitu Iya Udah terbiasa make up Jadi saran saya Biasa aja Jangan berlebihan Biasa saja Allah tidak suka dengan yang berlebihan Kemudian apa lagi Sesuaikan kelakuan kita Sikap kita Dengan usia kita Terutama Saya mengajak Anda Yang udah monopos Artinya udah usia Tingkatkan ibadah kita Baik Hablu minallah Maupun Hablu minanas Karena Jangankan Setelah monopos Yang masih mudah pun Banyak yang mati Jadi persiapkan Sisa umur kita Dengan yang baik Makanya Hasibu Anfusakum Qabla Antuhasabu Hisablah diri kalian Sebelum amalkan Dihisab oleh Allah Tuh Umar binhotab mengatakan Hasibu Anfusakum Qabla Antuhasabu Mengandung dua pengertian Yang sangat dalam Dan sangat luas Peringatan Perintah Peringatan bahwa Kamu akan mati Perintah Sisa umur yang ada Yang kita tidak tahu Berapa lagi dengan monopos Sekarang Manfaatkan di jalan yang Allah Rido Berapa lagi usia kita Kita tidak tahu Berapa banyak orang mati Empat puluh tahun Lima puluh tahun Bersyukur Kalau kita sudah dapat bonus Tidak semua orang panjang umur Makanya artinya SMS dikirim oleh Allah Sudah tua lu Hand aja udah berhenti Lihat Ngaca Pernah ngaca gak? Kalian di rumah punya kaca? Punya mah gede Pernah ngaca? Seri Ayo Bareng-bareng kita ngaca Pura-puranya ngaca Rambut yang dulu hitam Legam bergelombang Indah nian Seperti bunga mayang Sok ngaca Udah ada ubahnya? Banyak Itu SMS dikirim oleh Allah Saya cabutin Saya cabutin Lama-lama takibok Botak Dulu yang kita Masih muda Pipi kenceng Sekarang mulai kisu Tenaga yang lu kuat Nyetir kemana-mana Ke Ciamis Ke Bandung Hidr sendiri Sekarang udah Aduh Sekarang Boroboro siaran aja Gue udah gak sanggup Nyetir Dulu jalanan-jalanan Lengang Sekarang Magusti Motor Gelakan di Daripada yang bawa mobil Belon yang nyebrang Kagok di tengah-tengah Belong lagi Kalau di tengah jalan Habis semayang Jumat Mobil kita diketok-ketok Orang yang naik motor Berboncengan Bapak mayat Udah ketahuan mati Mobil gue diketok-ketok Kan nyebelin Jadi kelincahan kita Jauh berkurang Pandangan mata Jauh berkurang Tenaga kita Jauh berkurang Gigi kita Kekuatannya berkurang Itu SMS Yang dikirim oleh Allah Bagi kita-kita Yang monopos ini Biar sadar diri Hidup kita Tinggal berapa lagi Menikmati hidup Sudah sekian lama Yuk Perbaiki keadaan Baik Hablumin Allah kita Maupun Hablumin Anas kita Itulah Perintah Allah Buat kita Karena monopos adalah Beringatan SMS Yang dikirim oleh Allah Jawab banyak Dengan eksen Ibadah yang banyak Amal sore yang baik Baik ma Nah ma memasuki Masa monopos Bagaimana jika ada wanita Yang sudah monopos gitu ya ma Tapi sudah tidak bisa Merawat auratnya gitu loh ma Jadi Apa Tidak pakai Wajilbab Kemana-mana Itu yang salah Dalam Al-Quran Dikatakan Kalau perempuan Sudah menopos Itu sudah Boleh membuka Pakaian Maaf Mana yang Maksud pakaian Lihat oleh Kalian Yang namanya Orang Timur Tengah Ini baju sudah lengkap Iya ma Pake baju luar Yang disebut Abaya Abaya Abayatnya masuk Sini Ini menumpang Itu doang Iya Yang boleh dibuka Dalam Al-Quran Perempuan yang Menopos itu Pakaian luar Yang disebut Abaya Kita lihat Orang-orang Arab Datang bertambung Ke rumah kita Dibuka itu Abayanya Gantung di kastok Kita itu Kalau di Mekah Kalau di Medina Di rumah-rumah Teman-teman kita itu Begitu masuk Di ruang tamu Itu udah kastok Yang berdiri tuh Gitu tuh Kastok Jadi ketika mereka masuk Langsung dibuka Gantungkan Baju luar Itulah Yang boleh dibuka Salah pengertian Kalau ada orang Kan Quran juga Menyatakan Kalau pernah sudah Menopos Udah boleh Buka pakaian Pakaian yang mana Helak Pakaian lengkap Pakaian abaya Abaya dibuka Itulah yang dibolehkan Oleh Al-Quran Bukan berarti ini Buka Haa Orang apa Anggota Ragunan Anggota Ragunan Kan bubuk lucun Bubuk lucun Karena mungkin Orang berpikir Ah udah Nenek-nenek ini Siapa sih yang mau Lihat gitu Siapa sih yang Napsu sama nenek Oke Pernah berita Di kota Bandung Pada tahun sekian Itu ada Anak laki-laki Empat puluh tahun Habis nonton Film yang Unya Blue film Terangsang Luar biasa Dia petani Dia terus ke sawah Karena memacul Di Saung Adanini 72 tahun Di perkosa Jangan kamu bilang Siapa sih yang Napsu sama nenek-nenek Setan lah Nenek-nenek Jadi baheno Setan Iya iya Betul pak Iya iya betul pak Tapi soalnya Di bahasa antik Kita juga masih banyak Yang karena Oleh karena itu Mereka harus ngaji Kenapa mereka Kagak ngaji Sekarang mah Yang muda Selana sakye Wajib sakye Sengaja Iya sakye Ditunjukin Sekwilda Sekitar Wilal Itu yang haram Obrol terus Iya jadi Jangan sekali Kali katakan Siapa sih Yang naksir sama nenek-nenek Setan mah Nenek-nenek Jadi putri Yang menjelma Sangat cantik Padahal Matheot Setan Begitu diadaknya Hah Nenek-nenek Iya iya bener Oke 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 Nah mah Ini pertanyaan IP sih mah Kenapa Monopositif hanya terjadi Sama wanita Karena laki-laki Gak pernah head Oke Oke mah Berhenti head Menanyanya Orang kampung Kenapa laki-laki gak head Laki-laki yang nama perempuan head itu Karena perempuan punya rahim Rahim itu buat mengandung seorang bayi Laki-laki tidak punya rahim Tidak pernah head Karena tidak pernah mengandung Kecuali ini 12 bulan Diatal ahí-lahir Selamat datang di rumah Mama Dede Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Penyakit fisik Penyebab utamanya adalah Dari hati Kalau hati enggak terima Wah Puyang Pusing Lampas Ngalap sumakan Tapi kalau kita beriman Kepada Allah Ini kehendak Allah Ini adalah hukum alam Ini adalah suratullah Harus terjadi Kita terima apa adanya Justru Kita berpikir Alhamdulillah Solat saya Enggak bakal kurang Puasa saya Enggak bakal kurang Solat malam saya Insya Allah Yakinkan di hati Inilah masalah terbaik Saya Untuk beribadah Kepada Allah Kalau Kalau berpikir anda begini Es Maesaro Anda adalah salah Kalau anda katakan Banyak yang berubah Tidak kembali kepada Menset orang yang Bersangkut Ini tidak ada tuh Istilah perubahan mental Sementara Tidak ada Tidak ada Baik Mah Ini ada pertanyaan selanjutnya nih Mah Dari Tania Pratiwi Tania Pratiwi Assalamualaikum Mah Tania Pratiwi Tepe Galau nih Mah Ada namanya Tepe Mah pandangan bahwa Peran seorang wanita Atau seorang istri Hanya untuk melayani Kebutuhan biologis Serta memberikan keturunan Untuk suaminya Secara tidak langsung Akan turut mempengaruhi Sikap perempuan Dalam menghadapi Masa manopos Lantas bimbingan Seperti apa Dalam Islam Agar kita Para kemuanita Mampu hidup selaras Dengan ketentuan Dan petunjuk Allah Di usia setengah bayar Wahai kaum wanita Lihat Rasul mengatakan Tarok tupikum amroini Lantani lumatah Satu mbihima Kitab Allah Wasunatu nabi Kalau kalian berpegang Dengan dua perkara Hidup selamat dunia akhirat Al-Quran Dan sunnah Rasul Mau manopos Mau had Mau seumur hidup Nga had Tetap Siapapun anda Sebat abai Manggun anda Pulang ke rumah Suami hargai Mama yakin Kalau anda Para istri Monopos Tidak monopos Menghormati suami Menghargai suami Suami sayang Benar ma Yang sehat Lapiat Bohai Kalau belanguk Sayang Jamin lah Kidu kagak demen Makanya mikir Jadi perempuan Bukan soal monopos Atau tidak Suaminya pun Harus mengerti Kalau istri anda monopos Beliin Salah salep Pelumas Pelumas Jadi ketika anda Monopos Masih punya suami Dalam tanda kutip Betul ma Mama bersyukur Suami meninggal Usia mama Masih C Gres Belum sampai monopos Jadi tidak ada masalah Enjoy aja Kalau anda Masih punya suami Anda masuk Masa monopos Jangan berkecil hati Hubungan suami Istri masih bisa Dilaksanakan Cuman karena Hormon estrogennya Sudah berkurang Anda Harus beli pelumas Ini Kalau dibahas panjang Lewat video virtual Silahkan ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salam Halo Ini Saya mau menjelang Monopos Bagaimana Kiat-kiatnya Saat menjelang Monopos Agar saya tidak Tidak peran Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Kita yakinkan Saya adalah Makhluk Ada kholik Yang menciptakan Saya Ada saatnya Saya hate Ada saatnya Saya berhenti Semua perempuan Ini pasti mengalaminya Yakinkan di hati anda Ini takdir Allah Likuli Saya inu kodro Semua ada kadarnya Kata Allah Kalau kita yakin Ini ketentuan Allah Bagaimana akan menolak Kenapa harus baper Kenapa jadi orang sensi Ini kehendak Allah Jalani apa yang Allah perintahkan kepada kita Kalau anda masih punya suami Yakinkan Suami saya Bukan hanya membutuhkan itu Walaupun dia butuh Masih bisa kita belinya Pakai pelumas Atau anda Silahkan suami anda menikah Kembali dengan yang bohai Itu tidak masalah Itu tidak masalah Tapi seandainya Suami anda Mampu Kalau bini atu Atau aja Nggak keumpanin Gimana Mau nambahin Pintu Mumikir dong Bedu Jadi Maksud saya begini Hadapi dengan iman Pasti tidak akan baper Tidak akan sensi Ini ketentuan Allah Justru Menset Bumpul Bikir anda dirubah Dengan tidak head Saya puasa jadi hatam Dengan tidak head Solat akan terus Solat malam Tidak terganggu Dengan kedatang head Yang seminggu Yang 15 hari Alhamdulillah Saatnya semakin mendekat Kepada Allah Dengan bertambahnya umur Jumlah umur Nambah Jatah umur Berkurang Langkah kekubur Semakin dekat Maka song-song Masa yang akan datang Hayu orang yang beriman Hendalai setiap Indipidu Kalian Mempersiapkan Apa yang Kalian akan bawa pulang Besok Jadi jangan bikin Hayu Aja Manopos Ibadah Gagak Robah Persiapkan Apa yang mau kamu Bulang nanti Bawa amal apa Robah Robah Allah mencatat Semua yang kalian lakukan Jadi orang takwa Semakin begitu Ibu Oke Jadi Jangan Ketika masukin Masa Manopos Jangan sensi Suami diajak diskusi Sensi adalah Senayan Siti Jadi Jangan sensi Suami diajak diskusi Untuk mendapatkan solusi Sehingga suami bisa kembali Beraksi Karena apa Mantap Oke oke Lu dari pihak laki-laki Iya ya Oke Jangan hanya perempuan Yang ditekan Lu pun laki-laki Dipada mikir Yang namanya Manopos Adalah Kehendak Allah Takdir bagi seorang perempuan Siap mental Kadi menghadapinya Jangan dikorek-korek Kalah Apaan udah Manopos Itu menyakiti Perasaan Sampai Laki-laki Lu Lu perempuan Salah kan Lu yang ngomong tadi Saya coba ngomong Jangan sensi Suami diajak diskusi Biar ada solusi Ngerti Tapi suami yang mana Kalau suami menekan Hanya perempuan Lu udah menopos Udah gak berguna Pasti menyakiti perasaan kami Menghargai kami Saya juga pas tuju Sampai kayak gitu Ada yang begitu enggak Ada Mana orangnya Tunjuk diri sendiri Baik Mudah-mudahan menjawab Pertanyaan ini Maaf Kenapa mamah Mau ngomong begitu Karena ada perempuan Yang surat ke mamah Suaminya ngomong begitu Astafologi Alah udah ada menopos Ini belagu Tuh Kalau gue punya laki-laki Begitu Geprek Jadi dulu kemana aja Iya Sama saya juga Sebelum laki-laki gitu Diri sendiri Ya udah Setelah ini Kita akan kembali lagi Tetap bersama kami Di rumah Mama Dede Ingat mati Ingat sakit Kembali lagi bersama kami Di rumah Mama Dede Nah mama masih ada satu lagi nih ma Pertanyaan dari jamaah lewat Virtual Virtual Silahkan ibu Assalamualaikum ma Waalaikumsalam Sofi Gak lo nih ma Ada apa sofi Ma saya mau tanya Saya kan sudah mau nopos nih Kenapa ya Sensit banget Setiap Setiap Sering tersinggung Suka salah terima Kalau dibercana Suami Bagaimana caranya Mengatasinya ma Oh bapak peran Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu sofi Sofi bilang Saya sudah Monopos Tapi perasaan Sensit banget Perasaan saya Ada orang Ngomong-ngomong begini nih Boleh jadi Karena baru tumben Anak monopos Satu bulan Dua bulan Itu masih terasa Lama-kelama Tidak ada masalah Kembali kepada iman kita Jangan jauh Waktu suami saya Meninggal dunia Satu bulan Mama ceramah Di suatu tempat Saat itu Muharaman Santunan yatim Santunan janda Itu ibu ketua panitia Bila begini Yang saya hormati Pak Samad Bapak Lurah Yang saya hormati Bapak RW Bapak RT Ibu-ibu janda Dan yang saya cita Saya nak yatim Beneran Nangis secenggukan Mama Depan orang segitu Penuhnya Nangis secenggukan Gue tau Laki gue mati Janda Tapi rasanya Nggak terima Kenapa Baru tumben sebulan Lama-kelama Orang ngomong apa Emang gue pikirin Kita juga ngelengirin orang Jadi kalau Anda sensi Sebagai manusia Wajar Tapi-tapi Ini takdir pada Allah Anda harus bangkit Ini takdir Allah Jangan dirawat Terhati-hati Banyak istighfar Mohon sama Allah Yakinkan Ini ketentuan Allah Dengan berjalannya Waktu Saya jamin Kalau Anda menerima Pasti hilang 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 Anggap aja Candaran-candaran suami Kepada aja Itu sebagai bentuk Aksis sayang Dan romatisme Betul Tapi suami pun Jangan melukai Perasaan istri Dengan kalimatnya Hati-hati Jaga Justru suami harus merangkul Nggak apa-apa Emang kenapa sih Nggak apa-apa Ayah sih Nggak apa-apa Biasa aja Emang Sudah harusnya Sebagai perempuan Emang kenapa Jangan begini Jadi laki Loh kan udah monopos Udah kurang loh Ayah kami lagi Laki juga jangan pada belagu Nggak bakal berani Laki Laki-laki berpikir Kalau terjadi dengan kalian Misalnya Unten Perempuannya masih muda Seger buger Lakinya Sekruk Nah Kagak bisa ngapa-ngapain Kalau binja bilang Bang Teraikan saya Saya mau kami lagi Karena abang udah ngeplek Udah ngewe Bagaimana hati anda Sedih Hancur hati Apa bedanya Kalau istri anda Monopos Laki-laki Ngomong seperti itu Sama aja Kalo saya terjadi dengan saya Terima enggak Itu yang harus kalian Pikirkan sebagai suami Tapi kalau itu keluar dari Mulut istrinya Gimana Saya kan udah monopos Abang bisa Nikah lagi gitu Beli pintu lagi material Seandainya isi anda Menyuruhnya Sebetulnya Batin kecil dia pun Sedih Lihat tuh Siti Sarah Iya iya bang Ketika bilang ke Bang Aim Bang Aim Barangkali kalau bertami Bang Aim Bang Aim Kalau orang bertami kan Bang Aim Bang Aim Kalau mau nikah lagi Boleh Nabi Ibrahim nolak 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 Tapi ketika Allah yang Perintahkan Baru dia Nurut Gitu Maksudnya Walaupun Bini lu Nyuruh Pikir Basah basi Sebenernya Anda Mana Barusan Anda Buat Dia Pikirkan oleh Kalian Kaum Laki-laki Semua wanita Nanti akan Ayo Pada-pada Dengok Semua Pura-pura Kameran Gini Gue Gue Sumpah Satya Ia Saya Bagi Contoh Ayo Gak Bapa Mas Ya Bapa Tampak Tampak Bikir semua juga, introspeksi makanya mamah tunjukkan kamu semua tuh nih nih, mah, nih terutama namanya Setia, Setia wahai istri Setia perhatikan suami anda, lalu yang melenceng lapor mamah, taruh kita mamah Satia, dengerin oke mamah, sudah cukup kayak ini sudah cukup, kita saatnya berdoa ajak jamaah juga untuk berdoa bersama-sama setelah masuk ke masa monopos ingat pesan mama, siapkan fisik dan mental tidak ada yang diubah, ibadahnya tetap sama, semakin meningkat semakin meningkat, malah kalau bisa, karena memang kita mendekati langkah kita ke lubang lahat ke lubang lahat, jadi artinya yuk, kita memohon kebaikan-kebaikan pada Allah SWT, agar kita siap memasuki masa-masa monopos yuk, sama ibu-ibu masuk, bukan saya Pak Mirsa, kita angkat tangan yuk kita bermunajat bermohon kepada Allah hadirkan hati kita semoga Allah mengabulkan hajat kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin dengan iman yang dalam darah kami kami yakin sebagai manusia ada lahir ada meninggal pada permulaan head ada akhir head tentu kami wajib menerima apapun yang engkau berikan kepada kami di usia berapapun karena kami tidak mengaturnya engkau lah yang berikan yang terbaik buat kami engkau tahu mana yang terbaik kapan mulai head kapan selesai head namun ya Allah tidak sedikit orang yang sensi orang yang baper gara-gara monopos datang kami bermohon kepadamu ya Allah seandainya ini terjadi dengan kami tanamkan kelam darah kami tentang keimanan kepadamu yakinkan kepada kami ini adalah kendakmu hunjamkan dalam darah kami engkau berikan yang terbaik buat kami karena kami tidak tahu apa yang terbaik buat kami ya Allah tanamkan dalam darah kami tentang keimanan kepadamu yang engkau berikan kepada kami pasti itulah yang terbaik termasuk kapan mulai head kapan selesai head justru engkau berikan rasa syukur dalam darah kami agar kami menjalani kehidupan walaupun kami sudah menopos sampai datang ajal kami semakin dekat kepadamu meningkatkan amal ibadah kepadamu semakin banyak amal soleh kepada tetangga keluarga saudara kami insya Allah tentu semua dengan izin darimu dengan bimbingan darimu karena engkau yang punya daya dan kekuatan la hawla wa la quataila billahi la'alil adim rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim watubba alayna innaka antas tawab rahim rabbana atina bidunya hasanah wabil akhirati hasanah wakina azaban nara subhana rabbika rabbil izzati amma yasipun wassalamun ala al-murassalin walhamdulillahi rabbil alamin amin amin darimu alamin alhamdulillahi rabbil alamin terima kasih jamaah atas perhatiannya mamah dede terima kasih ma terima kasih ma nasihatnya terima kasih ma terima kasih ma terima kasih ya luar biasa musik-musiknya sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah mamah dede Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh